Yang pertama adalah mendirikan sholat. Ini adalah poin penting yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa menegakkan sholat. Tentunya yang paling utama adalah sholat lima waktu. Dan kalau anak kita sudah mulai sholat lima waktu dengan benar, kita nyuruh mereka muda mengerjakan, mulailah kita latih dengan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Karena jika yang wajib-wajib dibentengin dengan yang sunnah-sunnah, maka yang wajib lebih mudah terjaga. Tapi kalau sunnah mulai dilaraikan, syaitan berhasil menggugurkan yang sunnah menjadi yang sunnah, maka yang wajib pun mulai diusik-usik oleh syaitan. Maka kalau anak-anak kita sudah mulai kuat dalam sholat wajib, kita lihat sholat lima waktu mereka mulai sadar, disuruh juga muda, maka mulai kita latih mereka untuk sholat-sholat sunnah. Dari sholat-sholat sunnah yang ringan sampai sholat-sholat sunnah yang berat. Sholat-sholat ringan seperti kobliya dan badiyah. Badiyah. Mulai dari mungkin kobliya saja atau badiyah saja. Dilatih sehingga mereka mulai terbiasa. Ini perlu peran ibu dan peran ayah yang penting, terutama ayah yang berikan contoh langsung kepada anak-anaknya. Kalau sudah sunnah yang ringan sudah mulai dikerjakan, maka mulai kita suruh sholat witir. Kalau sholat witir sudah mulai dikerjakan, kita suruh sholat. Sholat malam. Semuanya bertahap. Perlu satu demi satu sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan tidak merasa dibebani dengan beban yang berat. Karena jiwa ini perlu dilatih sedikit demi sedikit. Karena dengan adanya amal-amal sunnah tersebut, nanti dia akan merasa bahagia. Sedikit demi sedikit. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Sebenarnya mengatakan, Iqamatus sholat. Iqamatus sholat. Mendirikan sholat. Menegakkan sholat. Bukan dia lebih tinggi daripada sekedar ada'u sholat. Mengerjakan sholat. Dia menegakkan bila dengan mengerjakan. Makanya datang dalam Al-Quran, Aqimus sholat. Aqimus sholat. Itu ditegakkan. Ini maksud tegakkan itu seorang sholat dalam mereka mencari pahala. Kalau hanya mengerjakan, terkesan seakan-akan yang penting beban selesai. Yang penting beban sholat, kewajiban selesai. Nah kita mengajari anak kita, kita sholat bukan sekedar beban saja. Tapi kita mencari kebahagiaan di sholat tersebut. Caranya bagaimana? Dengan menegakkan sholat. Maka sholat itu diberangi dengan kehusuan, dengan mengerti apa yang dibaca, dinikmati sholat tersebut. Karena itu disebut ikhahmatus sholat. Menegakkan sholat. Bukan sekedar mendirikan sholat ya.